Yang pertama, kami menolak PPKM 5 hukum, artinya menolak instruksi Wali Kota nomor 20 tahun 2021, karena di dalam instruksi Wali Kota nomor 20 tahun 2021 terdapat upaya melawan hukum, karena bertentangan dengan hukum yang kedudukan yang lebih tinggi, yakni pasal 28J ayat 2, bahwa yang berhak memperkasi masyarakat hanya peraturan perundang-undangan, bukan instruksi, sedangkan Wali Kota mengeluarkan instruksi, seharusnya Wali Kota kalau paham hukum, dia harus mengeluarkan peraturan Wali Kota, bukan instruksi. Untuk itu kami menolak PPKM yang diperlakukan di Kota Amor. Yang kedua, kami menolak surat gedaran kemenang, malutu, dan manjiknya adakannya sholat gedul adha, Selat umat Islam yang baik, kami meyakini betul bahwa sholat di masjid adalah merupakan pahala yang terbaik, sehingga kami menolak surat gedaran itu, karena itu juga tidak memiliki legalitas sholat gedul adha, karena juga dia merupakan surat gedaran, bukan undang-undang. Kemudian, yang ketiga, menuntut pemerintah Kota Amor untuk melakukan transparansi anggaran COVID-19, Sampai detik ini, sampai hari ini, pemerintah Kota Amor tidak bertambah melakukan transparansi anggaran, padahal itu bukan rahasia negara. Kita sama-sama tahu bahwa yang berhak ditutupi dari masyarakat, hanya rahasia negara. Sedangkan, untuk anggaran Corona atau anggaran COVID-19, itu bukan merupakan rahasia negara. Maka, wajib untuk memberitahu dan transparan terhadap masyarakat di Kota Amor. Yang keempat, menolak pemberlakuan kartu vaksin sebagai syarat administrasi dalam pelayanan publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa, dalam undang-undang, ketika mau melakukan vaksin, 10 hari sebelum itu harus ada pendataan mana yang wajib vaksin dan mana yang tidak bisa dipaksin. Hari ini, pemerintah Kota Amor tidak melakukan itu, malah menyuruh semua masyarakat untuk harus dipaksin. Karena, dengan alasan itulah, bahwa sanksi administratif ini hanya berlaku bagi mereka, yang namanya terdaftar sebagai yang wajib dipaksin, namun menolak untuk dipaksin. Sehingga, untuk sanksi administratif, dia tidak dilayani di pelayanan publik. Jadi, bukan semua orang tidak dilayani di pelayanan publik apabila tidak memiliki kartu vaksin. Harusnya, pemerintah Kota Amor melakukan pendataan siapa yang wajib vaksin dan siapa yang tidak boleh dipaksin. Itu baru benar. Kalau semuanya disamaratakan, maka ini terjadi cacat hukum. Kemudian yang kelima, meminta kepada pemerintah Kota Amor melakukan evaluasi pada setiap rumah sakit yang menyatakan setiap orang yang meninggal, selalu dikaitkan dengan coronavirus. Untuk itu, kami meminta untuk dilakukan evaluasi kepada rumah-rumah sakit, karena sampai detik ini tidak ada orang yang mati karena corona di jalan, tapi selalu mati karena corona di dalam rumah sakit. Jadi, kami meminta evaluasi kepada pihak rumah sakit. Yang keenam, kami menolak dan mengutuk keras masuknya tenaga kerja asing ke Maluku. Hari ini isu yang berkembang bahwa tenaga kerja asing akan masuk ke Maluku. Kami menyatakan menolak tenaga kerja asing untuk masuk ke Maluku. Anak negeri saja belum disajah terakan, apalagi kita memasajah terakan orang asing. Kita meminta untuk bagaimana hati itu tidak boleh. Enam poin tuntutan ini harus ditindak lanjuti oleh wali kota. Kemudian, yang terakhir, kami masa aksi mengutuk keras tindakan agresif dari Satpul PP yang bekerja di dalam kantor wali kota Ambon yang melakukan pemukulan terhadap masa aksi secara tiba-tiba karena tidak mampu menjawab secara akademik hukum untuk masa aksi. Dalam hal ini, kami masuk dengan melakukan pernyataan-pernyataan yang dilenggasi dengan landasan-landasan hukum. Namun, di dalam ini, pemerintah kota Ambon, Satpul PP, sendiri belum membaca instruksi wali kota nomor 20 tahun 2021. Sehingga membuktikan bahwa semua yang berada di dalam kantor wali kota tidak tahu instruksi wali kota itu macam apa. Sedangkan kita membaca itu dengan jelas. Untuk itu, kami masa aksi hari ini menyatakan, menolak, dan menyatakan, pemerintah kota Ambon harus menindaklanjuti enam poin yang kami ajukan sebagai poin tuntutan. Jika tidak, maka kami akan melakukan aksi-aksi berikutnya. Ingat, aksi tidak hanya sampai di sini, tapi kami juga akan menuntut tindakan agresif Satpul PP. Kami memiliki semua bukti video bagaimana mereka menginjak-nginjak masa aksi, bagaimana mereka memukul-mukul masa aksi. Ingat, kami akan menggugat itu di pihak, dan kami akan menempuh jalur hukum untuk bagaimana menindaklanjuti masalah tersebut. Hari ini kami memiliki bukti, ada beberapa hukum memar di teman-teman masa aksi. Untuk itu, mungkin itu saja surat, dan itu saja konferensi persi yang dapat saya sampaikan. Saya harap Bapak Wali Kota harus belajar hukum kembali untuk bagaimana bisa membuat aturan itu dengan lebih baik. Kenapa tidak mengeluarkan berwali, tapi mengeluarkan instruksi. Terima kasih.